Halo guys, balik lagi dengan gue Gus Trido di channel ANGR dan kali ini kita akan membuatkan kalian tutorial yaitu cara membuat muzzle flash effect yaitu yang efek tembakan-tembakan gitu loh yang ada cahaya-cahayanya gitu nah, yang contoh videonya itu seperti ini nah, itu dia tadi contoh dari video muzzle flash effect yang ada cahaya-cahaya tembakannya yang seperti itu bro dan sebelum masuk tutorialnya jangan lupa subscribe dulu channel ini dan tekan tombol bellnya agar kalau ada video ANGR terbaru kalian tidak bakal ketinggalan seperti itu dan oke, kita langsung langsung aja ke tutorialnya nah, oke, kita sudah ada di Adobe Premiere-nya oke, kita langsung saja membuat muzzle flash effect atau efek-efek tembakan itu di Adobe Premiere kita langsung saja cari bahannya nah, ini gue udah buatin dalam satu folder mulai dari contoh video tembaknya terus ada efek tembakannya yang cahaya-cahayanya itu kita disini pakai yang green screen aja kan cara gampangnya bro, oke terus sudah ada sound effect-nya juga nah, nanti kalau kalian mau semua ini kalian bisa tinggal cek link di deskripsi di bawah nah, nanti kalian tinggal bisa download semuanya di deskripsi oke kita langsung tarik aja videonya ke kolom project yang acting nembak-nembaknya nah, kalau kita lihat contohnya itu seperti ini bro actingnya ya, mohon maaf kalau actingnya ini terlalu buruk sangat buruk bro namanya juga bukan aktor ya oke, kita sudah lihat contoh videonya seperti ini kita langsung aja kasih cahaya tembak-tembaknya bro disini lagi pula ini nggak ada pistol jadi pakai tangan bro oke, kita langsung taruh aja ini efek green screen-nya kita pakai yang free green screen muzzle flash automatic fire kita langsung tarik aja dia ke project terus kita langsung tarik aja dia ke timeline nah, kenapa gue pilih yang ini yang green screen yang ini karena dia ada efek tembakan yang dari samping jadi kan ini kita nembaknya dari samping nih bro jadi nggak mungkin lah cahaya tembaknya dari depan seperti itu kita buang dulu suaranya biar nggak ribut oke kita delete kita unlink, delete terus ini nah, ini kan ada cahaya tembakan dari samping nih bro yang side view dari samping oke kita ambil satu tembakan aja bro nah, ini kan jadi tur nah, udah hilang nah, kita ambil satu tembakan itu aja bro kita crop oke, kita cut kita cutting maksudnya nah, terus kita langsung ke bagian akhir videonya bro pake frame by frame aja pake arah ini nah pake arah kanan atau kiri di keyboard kalian oke, kita langsung cut aja di terakhirnya terus kita delete oke terus yang ini kita langsung tarik aja dia ke bagian atas footage kita nah, kita cari di bagian mana kita efek tangannya tuh kayak seakan-akan lagi nembak bro, oke kita cari nah, tuh jadi ini nah, pas di bagian sini gue udah mulai nembak bro, oke terus yang ini kita taruh pas di atasnya terus kita kasih yang namanya efek green screennya kita hilangin efek hijaunya kita langsung ke efek kita langsung ke kolom searchnya kita ketik ultra key ada di video efek, ada keying, ada ultra key oke, kita langsung taruh aja di bagian footage tembaknya bro muzzle flashnya nah, udah kita langsung ke efek kontrol nah, disini ada ultra key nih terus kita ke key color ini ada yang logo penanda ini kita klik terus kita klik warna hijaunya bro ntar nah, jadi sisa gambar tembakannya bro jadi hijaunya udah hilang nah, seperti itu nah, terus kita taruh posisi cahayanya pas di depan seolah-olah ini pistol lah jadi di depan pistolnya bro, oke caranya kita langsung ke motion aja oke terus kita ubah posisi posisinya nah, kita ubah terus rotationnya kita putar nah jadi dari arah sini kita atur bro sampai dia pas oke kita kecilin karena ini terlalu besar sekiranya segini oke, kita atur lagi nah oke bro segini bro kira-kira ukurannya bro, oke terus blend mode-nya yang ini yang ada di opacity terus ada blend mode kita ubah menjadi screen biar dia agak menyatu gitu bro warnanya nah, sudah seperti ini nah, tuh kan jadi mulai dari getaran tangannya jadi kan kayak drrr kayak wah, tangan kita begeter gitu bro ya kan nah jadi udah mulai juga ada efek muzzle flashnya bro nah, seperti itu nah, tapi kalau di frame yang kedua kan ini tangan kita agak ke atas nih bro ya kan nah, tapi efek tembakannya masih disini nah kita tambahin yang namanya efek keyframe bro jadi kita keyframe-keyframe gitu kita ubah-ubah posisinya nah, kita kembali ke bagian awal frame tembakannya yang ini nah, terus kita pencet position-nya dan rotasinya nah, oke terus kita lanjut ke frame bagian kedua tinggal pencet arah kanan di keyboard kalian nah terus kita ubah deh posisinya lagi nah, oke udah kita ubah posisinya terus ada juga sudah ada keyframe-nya juga nih ya kan terus kita ke frame selanjutnya lagi nah, kita ubah lagi posisinya nah, udah seperti ini kita ke frame selanjutnya lagi dan udah habis efek tembakannya kalau kita play jadinya seperti ini dur nah, jadi kayak dia ngikutin tangan kita bro dur nah, seperti itu bro nah, terus sudah seperti ini kita langsung duplicate aja yang ini efek muzzle flash-nya caranya tinggal pencet alt terus yang footage yang ini timeline-nya kita langsung drag ke atas nah, jadi dua footage bro yang ini oke terus kita langsung masukin yang namanya efek gaussian blur jadi seakan-akan ini ada cahayanya bro jadi kayak bias cahaya dari apinya bro nah, caranya kita langsung ke efek lagi terus ke kolom search-nya kita langsung ketik aja gaul gaussian blur namanya nah, ada di video efek terus ada blur and sharpen terus ada gaussian blur nah, kita langsung tarik efek gaussian blur-nya di bagian yang bawah ini bro nah, yang di bagian bawah bukan yang bagian atas ya tapi bagian bawah oke terus kita langsung ke bawah nih, ada gaussian blur terus blur bluriness-nya kita naikin nah, tuh jadi kayak ada bias-bias cahayanya gitu kan bro nah, kita tarik sekitar ya, kalo saya nih 520 nih jadi kayak ada efek bias cahayanya terus kita perbesar bro di scale-nya jadi kan pengennya menyebar luas tuh cahayanya kan kita besarin pake scale aja langsung ada di motion nah, tuh ya kan terus jadinya seperti ini bro nah, ada efek cahayanya jadinya seperti itu bro oke kita langsung lanjut ke bagian yang kedua nah, jadi yang bagian kedua nah, ini dari sini caranya sama bro sama persis cuman disini kita pake yang muzzle flash-nya yang berbeda nah, yang ini kita langsung taro aja ke project nah, kita langsung tarik aja ke timeline ga apa-apa seperti itu kita buang audionya klik kanan kita unlink oke terus kita langsung ultra key aja kita ketik ultra key di kolom search oke, kita buang green screen-nya nah, udah terus kita cari efek cahayanya satu aja sama kayak tadi nah, tuh oke, kita potong kita cari bagian akhirnya nah, udah kita potong lagi nah, oke terus kita paskan di bagian tangannya bro kita cari bagian beggetar tangannya nah, ini terus kita paskan nah, kan paskan jadi pas beggetar pas juga ada cahayanya bro oke terus kita paskan juga posisinya sama kayak tadi persis juga ga jauh beda caranya terus blend mode-nya jangan lupa kita ganti screen biar agak menyatu begitu bro warnanya oke terus sudah seperti ini nah, ini kan beda kayak tadi kalau yang tadi kan itu frame-nya agak banyak tuh yang tembakannya kan jadi ini sekitar ada ini satu dua tiga nah, kalau yang ini ini cuma ada satu aja bro satu hilang nah, seperti itu jadi kita gak pakai keyframe-keyframe lagi jadi langsung aja kita duplicate nah, tahan alt terus tarik ke atas sama kayak tadi terus kita tambahin sama gaussian blur kita taruh di bawahnya terus kita buka bluriness-nya nah, terus scale-nya kita perbesar bro nah, sekitar begini terus kalau kita lihat door nah, terus kalau kita lihat dua-duanya jadinya seperti ini bro dur dur nah, seperti itu nah, kita disini pakai dua efek tembakan aja dulu karena kalau kita sampai sini videonya bakal kepanjangan bro ya kan jadi kita potong aja nah, jadi ada dua kayak gini dur dur nah, sudah seperti ini kita langsung tambahin aja efek sound effect-nya nah, disini kita buka folder gun sfx sound effects terus ini ada m9 gun shoot nah, disini gue pakai yang pertama aja kita langsung tarik aja ke premiere-nya kita langsung tarik aja dia ke timeline-nya langsung oke nah, ini dia audionya audio graphic-nya kita perbesar oke terus kita paskan dengan bagian tembakannya ini bro nah kita potong aja bagian yang gak ada suaranya kita tarik nah, pas bagian cahayanya kan nah, tuh terus pas juga ada suaranya bro oke, kalau kita dengar jadinya seperti ini nah nah, seperti itu bro kita pelanin dulu ya karena kenyaringan bro kita langsung ke efek kontrol nih, kita pelanin aja langsung levelnya ya, sekitar minus 10 lah nah, jadinya seperti itu bro door nah, kita langsung taruh lagi di bagian yang efek tembakan yang kedua kita langsung duplicate aja caranya sama tinggal tahan ALT terus kalian drag ke kanan langsung geser aja nah kalau kita lihat nah, jadinya seperti itu bro kita potong aja nah, jadinya seperti itu bro efek tembakannya nah, terus kita bikin dia lebih sinematis lagi bro jadi kita maunya pengen ada efek spark-sparknya gitu loh kayak partikel api-api gitu bro nah, disini gue juga udah ada efeknya ini efek green screen spark green screen nih nah, oke kita langsung tarik aja dia ke premiere langsung taruh di project terus kita langsung tarik dia ke timeline bro nah sudah seperti ini terus kita langsung ultra key aja langsung ke efek terus ultra key dan kita tarik langsung ke sparknya terus kita pencet bagian warna hijaunya bro cus nah, terus kita potong aja nah, kita potong videonya kita delete nah, sudah seperti ini terus kita klik yang sparknya terus kita blend mode-nya kita ganti jadi screen juga bro jadi kayak agak menyatu gitu warnanya nah, kalau kita lihat jadinya seperti ini nah, jadinya seperti itu bro terus kita langsung tambahi juga dia namanya handshake camera gitu bro jadi kayak kameranya tuh kayak dipegang tangan gitu nah, kita langsung ke preset nah, kalau kalian mau presetnya yang handshake ini handheld camera preset kalian bisa langsung klik ini nanti gue ada taruh sini videonya di bagian atas sini kartunya kalian klik nanti kalian tinggal cek deskripsi video itu nanti kalian bisa tinggal download juga bro oke nah, disini kita pakai jarless deadpool handheld camera preset terus kita buka for any footage-nya disini kita pakai yang small camcorder kita langsung tarik aja dia preset-nya ke bagian video yang ini bro video orangnya nembaknya nah oke, kita lepas dan jadinya ada efek handheld-nya kayak gini nah, sudah seperti ini kita tambahin lagi dia efek anamorphic-nya nah, itu yang kayak lebih sinematis tuh yang ada blok hitam di atas sama yang di bawah bro nah, oke caranya kita langsung ke adjustment layer kita kesini ke new item terus adjustment layer klik oke aja langsung terus kita taruh di bagian atas kita potong nah, terus kita langsung ke efek kita langsung crop aja nah, biasanya kan ada orang pakai yang title gitu kan terus ditambahin kotak hitam kalau disini kita pakai yang crop aja karena lebih mudah bro nah, terus top-nya ini udah kita masukin crop-nya di adjustment layer terus atasnya top-nya kita tambahin 10 terus bottom-nya kita tambahin 10 nah, jadinya lebih sinematis kan bro dan jadinya seperti ini bro kita play nah, jadinya seperti itu bro cara membuat efek tembakan di Adobe Premiere Pro oke dan jadinya seperti itu oke Terima kasih.